Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. RK berubah hanya dengan misalnya Pak Erlangga merestui kalau misalnya RK menjadi cawapres di koalisi yang berbeda. Ya saat ini belum ada arah ke sana sama sekali dan keputusan di partai itu kan juga harus diambil dengan melalui suatu mekanisme ya. Tentu harus disampaikan dulu mengapa akhirnya. Walaupun memang kami memberikan mandat penuh kepada ketua umum untuk salah satunya menentukan arah koalisi bakal cawapresnya dan juga capresnya. Jadi memang ketua umum kami berikan mandat untuk itu. Tapi tentunya pasti ketua umum tidak akan mau dengan semangat yang ada ya. Ini kan kesempatan seperti ini tidak datang setiap kali. Sebelumnya kan kami juga tidak berhasil untuk mencalonkan ini ya. Dan sekarang kami punya ketua umum yang kami pikir tepat sekali sosok yang bisa berkontribusi maksimal kepada Pak Prabowo sebagai capresnya nanti. Jadi ini momen yang ditunggu-tunggu oleh segenap kader.